Intro Inggris diduga ketakutan melintas di dekat laut Tiaman lantaran kemungkinan menjadi sasaran empuk hauti. Kini secara mendadak kapal induk Inggris batal mengikuti latihan NATO di dekat Tiaman. Inggris peralasan kapal induk Elizabeth mengalami kerusakan pada paling-paling sehingga tak layak berlayar. Dikutip dari AP News, seharusnya kapal Inggris memimpin latihan NATO terbesar sejak Perang Dingin pada Minggu 4 Februari. Namun Angkatan Laut Kerajaan mengatakan kapal Elizabeth tak bisa melanjutkan perjalanan hingga berlayar. Kondisi itu dikarenakan ada masalah pada paling-paling kapal yang ditemukan selama pemeriksaan terakhir. Sementara situasi ini dianggap langka, lantaran kapal Inggris pernah mengalami kerusakan balik-balik pada Agustus 2022 silam. Saat itu kapal induk Wells mengalami masalah pada balik-balik dan tetap melakukan perjalanan di lepas pantai Amerika Utara. Kapal induk Wells tetap melakukan latihan dengan Amerika Serikat dan Kanada pada Agustus 2022. Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan besar lantaran kapal induk Elizabeth tak melanjutkan perjalanannya. Sehingga dengan aksennya kapal Elizabeth Angkatan Laut Inggris mungkin tidak dapat mengerahkan pesawat ke Laut Merah. Kondisi itu terjadi saat altin mengganas ke Laut Merah hingga menargetkan kapal-kapal pro-Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!